Hero yang perlu di nexus atau diprioritaskan ke nexus Oke pertama Mia Untuk kalian wajib build Mia Karena ini hero hybrid Hero hybrid itu hero yang wajib di build Buat para pemula Karena itu akan menghemat equip Menghemat resource Karena bisa dipakai di dua fraksi Dan ini akan sangat membantu kalian di tower Tower yang per fraksi Nah itu akan sangat membantu Dan biasanya hero hybrid sangat top Mia ini bisa dipakai di guild boss Jadi kalian semakin poin kalian tinggi Kalian akan banyak mendapatkan resource Untuk mengupgrade equip Nah contohnya seperti ini equipnya Kita lihat Nah ini equipnya seperti ini Nah ini kan baru level 1 Nah kalian butuh untuk upgrade Nah barang-barang seperti ini Bisa kalian dapat dari hadiah ide Sama dari GBR Jadi kalian semakin poin GBR kalian tinggi Semakin banyak resource yang kalian dapat Nah contohnya seperti ini Jadi kan lebih Progressnya lebih cepat guys Oke salah satu contohnya seperti itu Kenapa kita prioritas ke Mia Yang kedua Ini agak gelo Dua ini antara Nayat Rafaela sama si Ismi Kalau Nayat Rafaela ini Masih kurang Di arena untuk awal-awal Tapi kecuali kalian punya hero legend Nah ini bagus Kombonya sama Nayat Rafaela Cuma kalau tidak untuk free player Sebenarnya masih bagus si Ismi Untuk arena khususnya ya Arena itu bagus si Ismi Untuk awal-awal Sebelum ada hero-hero legend Jadi kalian mending fokus Ismi Tapi kalau kalian Mau ke tower Lebih baik ke Nayat Rafaela Terus selanjutnya Ini dua ya Ini fokusnya kedua Salah satunya Gantian kalau ini Nayat Rafaela dulu Atau Ismi Tergantung kalian mau ke arena Atau ke tower Atau ke Camp Nah itu Kalau camp ini sama tower Kalau arena Si Ismi Oke pilihan tergantung kalian Keempat Ini ada Valir Waduh Antara Valir Sama Estes Sebenarnya guys Kalau awal-awal Kalian butuh Sebenarnya butuh Estes Untuk Hil-hil Balonir Soalnya Valir ini Buat Di minus Minus di stake 2 nya Terus kalau badang ini Di stake 3 nya Jadi kalian harus Mikirin juga minus nya Karena Kalau di minus kalian Tidak bisa 50 Besar Kalian tidak akan bisa Mendapatkan Poin Diamon 700 Diamon Per Minggu Nah Jadi kalian harus Kejar minus Minus itu minima Peringkat 50 Besar Oke ini Galo Ini Ini Di mana Ya Ini kalau Tidak Ya Data Oke Menurut saya Valir Valir masih bisa Dipakai di Camp Untuk awal-awal Masih Bagus Combo Valir Masih bagus Tapi untuk level tinggi Itu agak Agak kurang Tapi masih bagus Karena ini bisa Dipakai di minus Badang mungkin Kalau kalian Ngejar minus Badang Tapi kalau ngejar PBR Sama camp CS test Oke Selanjutnya Ke Nimbus Sama Gord Gord ini Dipakai di minus Juga Jadi ini Agak Dilema Antara Kalian Mau ngejar Minus Atau Ngejar camp Kalau ngejar camp Pakai ini Pakai Nimbus Nimbus Ini juga Lumayan Tebal Dia tidak Akan mati Selama Bayangannya Tidak mati Jadi kalau Dia dipukulin Dia punya Bayangan Jadi Damage Yang diterima Nimbus Diambil Bayangannya Dulu Nanti kalau Bayangannya Sudah mati Baru Nanti Sinimus Ini Baru Kena Damage Oke Jadi Seperti itu Oke Jadi Urutannya Dari Mia Ini Bisa Sweet Terserah Kalian Mau Fokus Kemana Terus Valir Terus Ini Badang Sama S-test Tergantung Kalian Mau Minus Atau Tem Terus Nimbus Sama God Ini Juga Tergantung Kalian Tapi Fokusnya Ini Dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 Untuk Jangka Panjang Seperti Itu Jadi Yang Lain Ini Mungkin Bisa Di Habaykan Oke Saya Kira Sampai Disini Untuk Hero Nexus Praksi Elemen Besok Kita Akan Bikin Lagi Untuk Hero Tag Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See You Next Video